Terkait masih maraknya angkutan barang bertona sebesar melintasi sejumlah titik jalan kota Palembang pada waktu siang. Menurut pihak di sebuah Palembang, beberapa truk angkutan barang tersebut dinilai sudah melintas sesuai perwali Palembang No. 26 Tahun 2019. Terkait masih maraknya angkutan barang bertona sebesar melintasi sejumlah titik jalan kota Palembang pada waktu siang. Kepala Bidang Pengawasan dan Dalop selalu lintas Dinas Perhubungan Kota Palembang, Aka Juliansyah tidak menampi hal tersebut. Namun beberapa truk angkutan barang tersebut dinilai sudah sesuai regulasi yang ada, lantaran pada Peraturan Wali Kota Palembang No. 26 Tahun 2019 Pasal 7, disebutkan khusus mobil barang dari arah perlabuhan bom baru menuju keluar kota. Melewati jalan dalam kota mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk rutenya mulai dari pelabuhan bom baru, jalan Letkol Nur Amin, jalan Yosud Arso, jalan R.E. Marta Dinata, jalan Residen Abdul Razak, jalan MP Mangkunegara, jalan H.M. Nurdin Panji, jalan Letjen Harus Sohar. Dalam perwali tersebut, mobil angkutan barang itu bisa keluar dari jam 9 pagi ke jam 3 sore. Itu bisa keluar dari pelabuhan itu untuk keluar pengangkutan barangnya. Jadi melewati dari Ambul Rozak, Mangkunegara, jalan R.M. Nurdin Panji. Ditambahkan Kepala Bidang Pengawasan dan Dalob selalu lintas Tinas Perhubungan Kota Palembang, Aka Juliansyah. Hingga perwali tersebut direvisi, masyarakat Palembang dihimbau untuk selalu melengkapi diri dengan perlengkapan keselamatan berkendara, serta menghindari titik blink spot angkutan barang. Sandi Pratama, Pal TV